Banjir melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya sejak awal tahun 2020, kawasan terdampak diantaranya Jeladuk Indah, Kemang Pratama Bekasi, dan Bidara Cina Jakarta. Menurut data BNPB, lebih dari 50 orang meninggal dunia akibat banjir. Puluhan kendaraan pun juga ikut hanyut oleh aliran banjir. Terkait hal ini, pengelolaan sungai jadi sorotan, terutama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dua perbedaan pengelolaan sungai yang hingga kini jadi perbincangan, normalisasi sungai dan naturalisasi sungai. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memperbesar kapasitas tampung sungai. Berikut penjelasannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!